Ya hamil al-Quran, qad khas zakar rahman Qaidatul akwas sababai ma'u wa maratidil madfara'i Setelah kita membahas persoalan mad dari awal sampai akhirnya Maka kita mesti mengetahui dan memahami persoalan kaidah ini Yakni bagaimana jika beberapa mad terkumpul pada satu bacaan Atau beberapa sebab berkumpul pada satu mad Tingkatan madfara'i Jadi madfara'i itu bertingkat-tingkat Madfara'i itu levelnya bertingkat-tingkat Urutan madfara'i berdasarkan kuat lemahnya Dimulai dari yang paling kuat adalah sebagai berikut Madlazim, madmutasil, madaridlisukun, madmunfasil, dan madbadal Setelah madbadal, maka tingkatnya jatuh ke madasli Setelah mad asli baru ke madlin Al-Syeikh Ibrahim Ali As-Saman Nudi berkata Dalam Tuhfatus Saman Nudiya Akwal mududi Madulazimun famattasil, fa'aridun, 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 fa'dun, fisalin, fa'badal Mad yang paling kuat itu Mad yang paling kuat itu Lazim, kemudian mudtasil, kemudian arid, kemudian munfasil, kemudian badal Tidak disebutkan madlin kenapa? karena madlin di bawah mad asli jadi madlin itu di bawah mad asli kenapa lazim paling tinggi berkaitan dengan sebabnya sebab mad lazim adalah sukun asli maka para ulama mengatakan sukun asli ini menjadi sebab terkuat pada mad sebab terkuat pada mad sehingga bacaannya hanya ada satu cara untuk seluruh kari dibaca dengan enam harokat tidak kurang tidak lebih jadi sebab sukun lebih kuat daripada sebab hamzah maka dari itu sebab hamzah di peringkat dua level kedua ini mutasil jadi sebab mad itu ada dua sukun dan hamzah sebab sukun itu lebih kuat daripada hamzah pertanyaannya kenapa setelah lazim tidak ke arid li sukun karena arid li sukun sukunnya arid karena sukunnya arid maka mutasil di atas arid li sukun cara bacanya pun mutasil tidak ada yang dua harokat dari seluruh kura tidak ada satu madhab pun dalam ilmu kiraat yang membaca mutasil dua harokat dari sepuluh kiraat dua puluh riwayat seribu jalur tidak ada yang baca mutasil dua harokat jadi kalau ada orang baca mad mutasil dua harokat itu madhab baru baru yang ketiga madarid li sukun madarid li sukun ini sebabnya sukun tapi berbeda dengan mad madelazim sukunnya sukun arid oleh karena itu dia berada di bawah mad mutasil dan cara membacanya bisa enam harokat seperti madelazim akan tetapi bisa dua harokat seperti madelazim asli begitu berbeda dengan mutasil yang minimal itu tiga kebanyakan kuraat empat sampai enam peringkat berikutnya level keempat berarti ada peringkat keempat berarti mademun fasil kenapa? karena sebabnya hamzah tapi berbeda dengan mutasil mademun fasil ini hamzahnya berada pada kata yang berbeda madelazim sukunnya pada kata yang sama mad mutasil hamzahnya pada kata yang sama madarid li sukun sukun aridnya pada kata yang sama sedangkan mad munfasil hamzahnya berada pada kata yang berbeda maka dia berada pada peringkat keempat sehingga ulama ada yang membacanya dua tiga empat lima dan enam peringkat berikutnya adalah mad badal kenapa mad badal peringkat kelima karena mad badal ini bukan mad yang ketemu hamzah tapi hamzah yang bertemu mad mahiwal berbeda sendiri yang lain mah sebab itu adanya setelah mad dia sebab itu adanya sebelum mad oleh karena itu mad badal berada di peringkat kelima ada pun madlin kenapa tadi tidak disebutkan karena madlin ini adalah mad far'i yang paling lemah yang pertama sebabnya sebabnya sukun arid yang kedua berkaitan dengan apa yang bertemu dengan sukun aridnya kalau arid li sukun yang bertemu dengan sukun aridnya adalah mat tobi'i kalau lin yang bertemu dengan sukun aridnya adalah huruf lin yang huruf lin ini kalau tidak di akhir maka bacaannya bahkan lebih pendek daripada mad asli oleh karena itu dikatakan madlin di bawah mad asli tapi yang kita bicarakan ini adalah mad far'i nya saja kalau mad asli mau dimasukkan mad asli itu di atas madlin secara peringkat jadi mad asli di atas madlin secara peringkatnya fahami peringkat ini baik-baik lazim muttasil arid li sukun jaiz bunfasil dan badal kenapa kita mesti mempelajari marotib atau tingkatan mad far'i dan kaidah akwas sababain kaidah akwas sababain itu artinya adalah dua sebab yang terkuat jadi nanti ada beberapa sebab maka kita pilih yang paling kuatnya saja untuk menentukan hukum di antara faidah memahami tingkatan mad far'i adalah memahami kewajiban penting untuk menjaga dua kaidah berikut kewajiban disini bukan kewajiban fitih tapi kewajiban tajwid apa bedanya kewajiban fitih sama kewajiban tajwid wajib dalam fitih artinya adalah diamalkan berpahala ditinggalkan berdosa wajib dalam tajwid artinya adalah bacaan yang diriwayatkan hanya itu tidak ada yang lain yang dimaksud wajib dalam tajwid itu adalah bacaan yang diriwayatkan hanya itu tidak ada yang lain misalnya nun bertemu fa riwayatnya apa? ikhfa maka kita katakan wajib ikhfa disana kenapa dikatakan wajib ikhfa? karena tidak ada riwayat yang lain atau misalnya kata a'ajami dalam riwayat Imam Hafs jalur syatibiyah maka dia wajib tasgid kenapa? karena tidak ada riwayat yang lain kalau ditinggalkan berdosa enggak? tergantung apakah mengubah makna atau tidak patokannya kita berdosa dalam membaca Al-Quran mengubah makna atau tidak disitu bukan istilah wajib lazimnya maka jangan sampai rancu di kepala kita kok mad wajib mutasil kalau ditinggalkan tidak apa-apa kan wajib wajib mutasil itu bukan wajib kalau ditinggalkan berdosa tapi maksudnya wajib lebih dari dua itu maknanya mudah-mudahan difahami jadi kewajiban disini adalah kaedah umum yang tidak ada riwayat yang lain memang seperti ini apa itu? kaedah pertama bila dua jenis mada yang sama sebabnya bertemu pada satu bacaan maka yang lemah tidak boleh dibaca lebih panjang dari yang kuat sama sebabnya itu apa? sukun dengan sukun atau hamzah dengan hamzah ini kaedah pertama kaedah kedua bila dua sebab berkumpul pada satu mad maka diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah ada satu madnya tapi dia bisa jadi sebabnya sukun arid bisa jadi sebabnya hamzah sebelum mad bisa jadi sebabnya adalah hamzah setelah mad pada kata yang sama maka memungkinkan madnya satu tapi bisa dilihat dari beberapa sisi berbeda apakah dia badal apakah dia arid li sukun apakah dia mutasil ini yang sering ditanyakan misalnya ketika kita berhenti pada lafad minas sama sebabnya hamzah atau sukun maka disini madnya satu sebabnya dua sukun arid dan juga ham bagaimana mengkompromikannya maka nanti ada kaidah ini bila dua sebab berkumpul pada satu mad maka diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah nanti akan kita bahas kita masuk ke aplikasi selamat menikmati